Pasar saham AS melonjak pada hari Kamis, dengan Nasdaq dan S&P 500 masing-masing naik lebih dari 2%. Kenaikan ini didorong oleh data pengangguran yang lebih baik dari perkiraan, meredakan kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja melemah terlalu cepat. Jumlah klaim pengangguran baru minggu lalu turun lebih banyak dari yang diperkirakan. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja masih kuat, meskipun ada kekhawatiran akan resesi. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,76%, S&P 500 naik 2,30%, dan Nasdaq Composite naik 2,87%. Semua sektor utama S&P 500 juga mengalami kenaikan, dipimpin oleh teknologi dan layanan komunikasi. Indeks Volatilitas JBOE, yang merupakan indikator ketakutan di Wall Street, turun pada hari Kamis. Meskipun pasar mengalami kenaikan signifikan, para analis mengingatkan bahwa ini tidak berarti bahwa resesi telah dihindari. Musim laporan laba kuartal kedua hampir berakhir. Investor akan terus memantau hasil akhir dari perusahaan-perusahaan, setelah beberapa kekecewaan terjadi di awal periode pelaporan. Kenaikan pasar saham ini menunjukkan bahwa investor masih optimis terhadap prospek ekonomi, meskipun ada beberapa kekhawatiran. Akan tetapi, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa resesi telah dihindari. Ini adalah kabar baik bagi investor, tetapi masih ada ketidakpastian yang harus diperhatikan. Terima kasih telah menonton!